Imam Malik, Abu Abdullah, Malik bin Anas, demikian juga adalah seorang yang menggabung antara ilmu dan ketakwaan. Saudaranya ditanya, apa kesibukan Malik di rumahnya? Kata saudarinya, maka kalat al-mushaf wa tilawah. Kesibukan Imam Malik kalau di rumah baca Quran dan membuka apa? Mushaf, itu kesibukannya. Seperti kita, baca HP dan buka apa? Whatsapp. Sama-sama baca dan buka, tapi yang fokusnya berbeda. Imam Malik ditanya, apa kesibukan Imam Malik? Buka mushaf dan baca Al-Quran. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW berkata, Sungguh manusia akan benar-benar bersafar untuk menuntut ilmu. Mereka mencari seorang yang alim dan mereka tidak akan menemukan orang yang lebih alim daripada alimnya kota Madinah. Banyak ulama mengatakan yang dimaksud adalah Imam Malik. Ini Rasulullah pernah memuji seorang. Kata Nabi, suatu saat ada suatu zaman di mana orang akan bersafar untuk menuntut ilmu dan mereka tidak menemukan orang yang lebih alim daripada tokoh alim di Madinah. Banyak ulama kata Al-Zahabi dalam siara Al-Amnubala. Di antaranya Ibn Uwinah mengatakan yang dimaksud oleh Nabi adalah Imam Malik. Karena di zaman dia, dia yang paling apa? Yang paling alim di zaman di sit tersebut. Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala. Imam Malik juga berkata, Maaftaitu hatta syahidali sebu'una an-ni ahlun lidhalik. Aku tidak pernah berfatwa sampai 70 ulama mempersaksikan bahwasannya kau boleh berfatwa. Inilah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Demikian juga ada perjalanan madhabnya. Dari zaman Imam Malik, berikutnya siapa. Kemudian zaman berikutnya sampai terbentuknya buku-buku fikir juga ada sejarahnya. Terima kasih telah menonton.